Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!